Intro Viral Beberapa hari terakhir, masyarakat dibuat gerak Dengan berita seorang gadis belia asal Lumajang Yang dinikahi secara sirih Oleh seorang pengurus pondok pesantren Tanpa adanya wali orang tua Ataupun penghulu Nah sekarang kita sudah bersama dengan Pak MR Pak MR Kita harus kasih inisial saja Karena berita sedang rame Dan juga selain Pak MR ada Pak Ustadz juga Pak Ustadz Taufik Damas Yang nanti akan berbicara soal kasus ini Dari sudut pandang agama Tapi sekarang kita ngobrol dulu bersama Pak MR Pak MR Dan faktanya ini Kita tadi juga sudah lihat di beberapa podcast ya Jadi ceritanya Bapak punya anak Terus dinikahnya secara Diam-diam Oleh salah satu oknum pengurus masjid Pesantren 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 Terus permasalahan ini Bapak taunya Gimana Pak ceritanya Pak Sampai Bapak akhirnya tahu Terus akhirnya berita ini viral Ceritanya gimana Pak? Ceritanya... Lebih keras sedikit sore Pak? Ada saudara saya itu Menjemput saya Ke rumah Kan saya beda kampung gitu Kalau di kampungnya Deneneknya PL itu Ruamai Ya kita kasih inisial namanya PL Itu adalah Anaknya Pak MR ya Oke Dampilkan Ruamai kalau anak saya itu Dampilkan sudah hamil gitu Jadi taunya dari orang Iya dari orang Oke Jadi kaget dong Bapak abis itu Wah nikahnya aja saya gak tahu Setelah itu Setelah itu Saya ngajak teman saya Laporkan ke prodasi pemajang Akhirnya Bapak tahu Ternyata wah sudah dinikahin Tanpa sepangetahuan Bapak Dan sekarang akhirnya kenapa beritanya viral itu gimana Pak awalnya Pak? Karena Bapak lapor Iya Dan akhirnya rame di Di sosial media Di sosial media Setelah berita itu rame di sosial media Gimana tanggapan reaksi Bapak? Apakah Bapak mau terus Teruskan langsung mencari keadilan atau seperti apa? Ya terus mencari keadilan Pak Ustadz Ini melihat kondisi seperti ini bagaimana Pak? Baiknya ya dalam agama Terus juga baiknya sarannya Pak Ustadz kepada Pak MR Untuk menanggapi kasus seperti ini Pak? Yang pertama secara tegas saya katakan ini kejahatan Oke Jadi mengatasnamakan agama Karena saya juga sudah baca beritanya dan lihat podcast-podcast Bapak MR Dalam salah satu podcast putrinya datang juga ya Jadi kronologinya gimana Ada iming-iming surga Itu kejahatan Jadi orang berbuat jahat Tidak pakai tameng agama Itu jahat Tapi berbuat jahat dengan tameng agama Lebih jahat Jadi kalau hukuman itu Kira-kira Ditambah sepertiga dari hukuman dasarnya Ini menurut undang-undang yang ada kan Nah jadi memang prosesnya itu Kalau si siapa namanya M.E M.E yang menikahinya Perempuan itu tidak boleh nikah tanpa walinya Apalagi saat orang tuanya masih ada Bapak kandungnya masih ada Bapak kandung Kalau pakai hadis Nabi itu Jadi setiap perempuan yang menikah tanpa wali Maka pernikahannya batal Jadi itu tidak sah ya Pak? Tidak sah Itu jangan disebut sebagai nikah siri Itu manipulasi Karena nikah siri pun harus ada wali Kalau nikah siri itu kan cuma soal nikah Yang syarat dan rukunnya itu sah Lengkap Tapi tidak dicatat Jadi berarti sama saja si putrinya Pak M.E ini Itu tidak sah pernikahannya Pak Walaupun ada saksik-saksik juga tidak sah Karena bapaknya masih ada Kalau dia berdali ada madhab anhat Imam Hanafi yang membolehkan itu Dan itu berlaku di Pakistan umpamanya Tapi madhab itu tidak bisa Kalau menurut saya dipakai Kalau kita mengedepankan kemanusiaan Saya cuma sekedar begini ajalah Kalau Anda punya anak laki-laki Anak perempuan Diperlakukan seperti itu setuju gak? Tidak Ya sudah Selesai itu Itu namanya waras sehat Terus Bapak Apa yang sekarang Bapak mau lakukan Pak? Bapak sudah bicara sama anak Bapak Saya tadi diminta saran Teruskan proses hukum Teruskan Apakah Bapak mau meneruskan proses hukum ini Pak? Tapi izin bos gue Pahin nanya Ini karena memang cinta atau tekanan? Apa yang putri Bapak ceritakan sama Bapak? Kenapa mau dinikahi? Padahal kan tahu Bapaknya masih ada Di bujuk rayu Seperti itu Di bujuk rayu Oh di bujuk rayu Di iming-iming Karena anak saya masih polos Tapi yang menikahin Mohon maaf Single atau memang sudah punya istri? Sudah punya istri Sudah punya istri? Sudah Jadi ini istri kedua? Istri keempat? Anaknya empat Oh anaknya Duda Maksudnya Duda atau dia punya istri Pak? Sudah punya istri Hah? Masih memiliki istri? Menikah lagi Waktu menikahi anak saya itu Istrinya sedang ambil Waktu menikahi anaknya Bapak istrinya sedang ambil Masih kemarin yang lahir Bapak Kemarin apakah Maaf nih Pak Dengan kejadian ini Pasti Bapak terpukul Apakah Bapak ngerasa gagal? Sebagai orang tua Apa yang Bapak rasain Pak? Ya Merasa gagal Karena Tapi gak boleh Pak Tetap teruskan Selagi Bapak masih ada Bapak tunjukkan bahwa Bapak adalah seorang Ayah yang Akan terus memperjuangkan anaknya Bukan begitu Pak Ustadz ya Pak Ustadz Betul Gagal kan Namai manusia apapun kan Pernah salah Tapi kan tidak boleh kita jadi berkecil hati Pak Ustadz Betul Termasuk kepada PL saya sarankan untuk cepat Gak usah Kita ini boleh berkecil hati Boleh malu Kalau kita yang melakukan kesalahan dan kejahatan Kalau orang lain yang melakukan kesalahan dan kejahatan pada kita Slow aja Slow aja Yang bagus dari Bapak ini sabar Sabar Tapi mohon maaf Bapak saya mau nanya Keadaan anak sekarang Gimana Pak sedang kondisi rame seperti ini? Ya trauma Masih dia tidak mau Jadi anak trauma Tapi bisa dia bicara Pak? Ya bisa Di dalam kamar terus Nah dan tersangka Sekarang sudah menjadi tersangka ya Jadi yang Sudah ditahan Laki-laki itu sudah ditahan Sudah jadi tersangka Sampai datang menemui Pak MR Setelah dilaporkan Dan sebut akan kasih apapun Yang keluarga mau Oh gitu Pokoknya dianya udah ampun-ampunan Tapi Bapak tidak mau Maafkan tidak mau Sampai dia bilang Bapak mau apa aja dia kasih Bapak tidak mau Mendamaikan itu tidak mau Pak Kalau boleh tahu izin Pak mohon maaf Alasannya apa Pak? Kenapa Bapak tidak mau? Biarkan saya orang yang kecil Saya tidak akan mau Kalau harga diri saya akan diinjak-injak seperti itu Karena ini sudah masalah marwah keluarga Harga diri Harga diri Jadi sekarang Bapak ingin lanjutkan terus Nanti nasib anak Bapak akan seperti apa Kalau gitu gimana Pak Ustaz? Ini kan si lakinya kan Sudah di Masangka masuk Nah si perempuannya ini berarti maaf Dia Ya gimana pernikahannya kan tidak asah ya Berarti Ya sudah bu Tinggal bisa dong menikah lagi Bisa Jadi nikahnya itu sama sekali tidak dianggap sah Nah kalau begitu kemarin dalam keadaan Ya kan dibilangnya kan Dibilangnya menikah Enggak menikah Terus jadi itu zinah dong jatuhnya Bapak Ustaz Bisa jadi seperti itu Ya Allah Kasian juga berarti ya Ya untungnya gak hamil Pak Untungnya gak hamil Tapi pada dasarnya memang tidak mungkin kesalahan itu pada orang tuanya Karena memang kan Mungkin keadaannya mungkin yang bisa membuat dia tidak enak dan sebagainya kan bosku Beliau ini kan orang tua yang baik Anak pergi ikut ngaji Tentu gak bakal dilarang dan pasti berpikir positif Namanya ikut ngaji Ya Tapi ternyata diperlakukan seperti itu Oke Oleh orang yang katanya Ustaz lah atau apa Makanya itulah kejahat Jangan pakai topeng agama Tadi sebentar Jadi anaknya gak hamil ya Ya Jadi kan yang diramein katanya kan sampai Ya anaknya gak hamil Jadi ini mungkin pesan dari kejadiannya Bapak MR ini Buat siapapun itu untuk perempuan kalau mau menikah secara agama secara sah Itu tetap kalau orang tuanya masih ada harus sampai ketemu kan Pak Ustaz Kalau sampai gak ada misalnya orang tua yang dicari gak ada baru boleh diwalikan Kalau sampai tidak itu berarti kan tidak sah Itu mungkin pesannya Tapi mohon maaf Musguh saya pengen tanya Apakah ini kasus satu-satunya Lalu menurut saya ini kemungkinan banyak kasus seperti ini Makanya kejadian yang menimpa putri Pak MR ini Ini satu momentum lah untuk siapapun yang punya anak diperlakukan tidak adil oleh siapapun Dan tidak berani speak up Ayo ngomong Ayo terbuka Ayo minta bantuan siapapun untuk menuntut keadilan Pak Ustaz siap nolong itu Siap dong saya Pak MR apa yang mau disampaikan kepada pesangka Pak Apakah Bapak sudah memaafkan tapi ingin melanjutkan atau apa Pak Kalau saya ya Saya sama orang ya Saya maafkan gitu Kalau proses hukum ya terus berlanjut Maafkan tapi proses hukum terus berlanjut Ya mudah-mudahan Pak Dengan kejadian ini banyak hikmah Semoga Bapak juga selalu dinindungi oleh Allah SWT Terutama anak Bapak Amin Bapak Ustaz terima kasih Buat JJ juga Semoga berhasil Lancar terus Menjadi Bupati Marcel juga Terima kasih Semoga berhasil juga Menjadi wakil wali kota Terima kasih Untuk wakil yang ada di rumah pokoknya Saksikan kita terus Setiap Senin sampai Jumat Jam 19.00 pagi Hanya di FPP Poreor Pagi Jangan lupa di follow Instagramnya FPP underscore trans 7 Sampai jumpa Poreor Pagi Poreor Pagi Poreor Pagi